hei yo selamat datang kembali di channel matematika saya dan ya hari ini saya akan bahas soal bilangan berpangkat sesuai judulnya bahas soal bilangan berpangkat Oke ini ada beberapa soal yang sudah saya siapkan kita akan langsung saja ke pembahasannya kita ubah dulu jadi pennya kita jadi warna putih aja oke nomor 1 16 pangkat 1008 ditambah 16 pangkat 1008 ditambah 16 pangkat 1008 sama dengan 4 pangkat X berapa nilai X nah disini dinyatakan nilai X ya berarti kita mengubah bentuk yang sebelah kiri supaya sama seperti bentuk sebelah kanan Oke disini ada empat buah yang sama penjumlahan Hai empat bilangan yang sama nah penjumlahan berulang seperti ini bisa kita nyatakan dalam bentuk perkalian jadi perkalian itu adalah penjumlahan berulang ya ini ada satu buah dua buah tiga buah empat buah berarti bisa ditulis menjadi 4 dikali 16 pangkat 1008 ya kan ada empat buah ini sama dengan di sebelah kanannya tetap empat pangkat X nah disini kita karena sebelah kanannya bilangan pokoknya 4 maka dari itu sebelah kiri kita seubah dalam bentuk bilangan pokoknya 4 juga nah ini empat sudah tetap empat nah 16 ini kita ubah menjadi empat pangkat dua lalu dipangkatkan 1008 ini harus sama dengan empat pangkat X nah disini not kita kasih catatan siapa tahu sudah lupa bahwa ada suatu bilangan bulat dipangkatkan m lalu dipangkatkan n pangkat dipangkatkan nah ini sama juga dengan bilangan itu dipangkatkan m dikali n jadi pangkatnya dikali sehingga disini menjadi empat dikali ini kalikan aja berarti empat pangkat 2016 sama dengan empat pangkat X nah disini ada perkalian catatan lagi kalau ada suatu bilangan bulat pangkat m kita kalikan dengan suatu bilangan bulat yang sama pangkat n itu bisa ditulis dalam bentuk a pangkat m tambah n pangkatnya ditambahkan ya nah disini empat kalau tidak ditulis itu pangkat satu berarti bisa langsung kita jumlakan berarti empat pangkat ini kan satu 1 ditambah 2006 berarti 2000 2016 ya 1 ditambah 2016 berarti 2017 sama-sama sama dengan empat pangkat X nah sama-sama bilangan pokoknya empat jadi kita tarik kesimpulan X sama dengan 2017 sesuai pangkatnya oke selesai untuk nomor satunya jadi disini juga sama ya kalau ada suatu bilangan bulat itu sama juga dengan ya pangkat satu oke next ke soal selanjutnya nomor 2 nya 16807 itu dinyatakan dalam bilangan berpangkat A pangkat B berapakah nilai A tambah B nah berarti kita mengubah bentuk 16807 ini dalam suatu bilangan berpangkat ya kita pakai pohon faktor 16807 ini tidak habis dibagi 2 tidak habis bagi 3 tidak habis dibagi 5 berarti kita coba 7 kalau bagi 7 hasilnya 16 bagi 7 paling dekat 2 28 berarti 4 ini 07 bagi 7 1 bagi 7 lagi 24 bagi 7 dapat 3 21 30 berarti paling dekat 4 ini berarti 321 bagi 3 lagi 3433 kan berarti 14 itu satu juga Oh bukan nih Oh betul 111 lalu bagi lagi 3 Oh jadi bagi 3 bagi 7 bagi 7 ya ya ini kesalahan ya ini kesalahan bagi 7 bagi 7 astaga ini bagi 7 34 bagi 7 paling dekat 4 ya 4 itu 28 berarti ini spas 49 bagi 7 lagi habis pas jadi 7 oke disini kalau ditulis dalam bentuk 7 berpangkat 7 nya ada berapa kali 12345 jadi 16807 itu dapat ditulis jadi 7 berpangkat 5 sehingga A tambah B itu sama dengan 7 tambah 5 yaitu 12 jadi jawabannya adalah 12 cukup mudah ya hanya dengan mengubahnya ke dalam bentuk bilangan berpangkat lalu menjawab sesuai yang diinginkan di pertanyaan Hai next selanjutnya soal nomor tiga banyak angka nol pada bentuk 4 pangkat 24 pangkat 1009 dikali 5 pangkat 2020 sama adalah titik 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 Oke kita tahu yang membuat dia nol itu adalah perkalian dengan 10 ya perkalian dengan 10 100 1000 sedangkan 10 itu dapatnya dari 2 kali 5 berarti 4 ini harus kita nyatakan dalam bilangan 2 berpangkat ya 2 berpangkat jadi kalau saya tulis tulis ulang 2 pangkat 2 kita pangkatkan dengan 1009 terus dikalikan dengan 5 pangkat 2020 sesuai catatan yang diatas pangkat dipangkatkan makanya dikalikan berarti ini jadi dua pangkat kita kalikan 2018 dikali 5 pangkat 2020 nah disini artinya faktor 2 ada sebanyak 2018 faktor 5 ada sebanyak 2020 berarti faktor 5 nya lebih 2 dari faktor 2 nya ya nah oleh karena itu kita harus faktor 5 itu kita akan kelompokkan menjadi 5 berpangkat 2018 dan 5 berpangkat 2 ya Nah dari sini kita tuliskan 2 pangkat 2018 kita kalikan ini kita ambil 5 pangkat 2018 lalu dikalikan dengan 5 pangkat 2 ingat not diatas sudah ditulis pangkat perkalian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama pangkatnya ditambah ini kalau ditambah adalah 2020 ya Nah di sini yang ini kita bisa combine jadi ingat lagi ada anda not yang perlu diingat A dikali B pangkat M itu sama juga dengan masing-masing bilangan itu dipangkatkan lalu dikalikan nah disini bentuknya 2 pangkat 2018 dikali 5 pangkat 2018 nah ini bisa kita tulis menjadi 2 dikali 5 semuanya baru dipangkat 2018 semuanya baru dipangkat 2018 lalu dikali 5 pangkat 2 Oke kita geser ke sini jadi 5 pangkat 2 nya saya tulis duluan jadi 5 pangkat 2 kita kalikan 10 pangkat 2018 nah ini kalau ditulis dalam bentuk yang memanjang 5 pangkat 2 itu 25 10 pangkat 2018 itu artinya 00 00 ya dengan ini sebanyak 2018 jadi pertanyaannya banyak angka 0 pada bentuk ini adalah ya jadi banyak angka 0 kita jawab Banyak angka 0 kok banyak lagi dua kali ya salah tulis jadinya jadi banyak angka 0 adalah 2018 oke selesai untuk soal ini ya kita lanjutkan soal yang terakhir jadi saya hanya siapkan empat soal saja nilai dari 5 pangkat 42 dibagi 625 pangkat 10 nah bentuk yang di sebelah kiri sudah sederhana kita tidak usah apa-apain jadi tulis ulang aja 5 pangkat 42 dibagi 625 jadi 625 itu kalau kita tahu itu adalah 5 pangkat 4 ya 5 x 5 x 5 x 5 25 x 25 berarti ini kita ubah dulu jadi 5 pangkat 4 lalu dipangkatkan 10 sesuai not yang sudah ada di atas pangkat dipangkatkan pangkatnya dikali berarti 5 pangkat 42 dibagi 5 pangkat yang dikalikan jadi 40 nah kita ada not lagi kalau pembagian suatu bilangan berpangkat M kita bagi dengan suatu bilangan yang sama tapi jadi pangkat n itu sama juga dengan pangkatnya kita kurangkan M kurang n jadi ini bisa ditulis 5 pangkat ya 42 kurang 40 berarti 5 pangkat 2 artinya 5 pangkat 2 nilainya adalah 25 selesai jadi nilai dari 5 pangkat 42 bagi 625 pangkat 10 adalah 25 jadi banyak yang harus kita ingat ya sifat-sifat atau aturan dari bilangan berpangkat dalam kita yang akan kita gunakan dalam menyelesaikan soal dalam bilangan berpangkat Oke semoga bermanfaat jangan lupa di like share ke kawannya subscribe bagi yang belum subscribe dan sampai jumpa lagi di video pembahasan lainnya bye bye bye